Riset kata kunci itu yang pertama, sebetulnya Shopee menyarankan ada merek. Intinya kita optimasi di Google Produk. Pertama, seorang dropshipper itu harus punya mindset bahwa sampai kapan dia akan belajar pola bisnis yang menjadi dropshipper. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com Halo guys, disini saya mau bagi-bagi uang 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang dari sekarang sampai 18 Mei 2021. Caranya mudah, pertama Anda harus follow Instagram saya di at-at-co-uang. Kedua, Anda wajib subscribe channel Youtube saya. Ketiga, Anda harus komen sebanyakannya di video ini dan video berikutnya nama dan nomor HP Anda. Supaya kalau Anda menang saya bisa menghubungi Anda. Keempat, Anda wajib menonton video saya dari sekarang sampai video 18 Mei 2021 di Youtube. Dan pemenangnya akan saya hubungkan pada tanggal 19 Mei 2021 di Youtube Story saya jam 4 sore. Dan masing-masing akan mendapatkan 1 juta rupiah. Semoga kalian bisa mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih. Halo semua, di video kali ini saya bakal ngajarin Anda tips bagaimana caranya menjual barang di marketplace yang terbukti laris di Shopee. Silahkan simak video saya. Halo Mbak Ana, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Mbak Ana. Bagaimana menurutku kabarnya? Baik Mbak Ana. Terima kasih ya udah mau diundang di sini. Ya, sama-sama. Aku langsung aja ya, jadi gini, aku tuh punya pengalaman kan keluarga aku tuh keluarga marketplace lah. Jadi kita berjualan di marketplace, terus sayangnya kita ngambil barang yang pada akhirnya hancur-hancuran harga gitu. Ini salah satu bisnis kita lah di luar bisnis yang lain. Dan kenyataannya nggak semua orang bisa pakai cara kayak gini, karena butuh orang yang modalnya kuat gitu. Kadang-kadang kita sampai ngeluarin dana puluhan miliar untuk dengan metode ini gitu loh. Nah, sedangkan Mbak Ana ini punya metode yang benar-benar dari nol gitu. Orang mungkin kalau tiru cara saya agak susah, karena modalnya nggak besar. Tapi kalau tiru cara Mbak Ana dari modal nol, kemudian dropship, kemudian sampai sekarang bisa rame tokonya, pasti ada trik yang bisa diperhatikan sama mereka kan. Oke Mbak Ana, Mbak Ana boleh nggak ceritain gimana Mbak Ana memulai semuanya dari Mbak Ana kan ibu rumah tangga gitu? Sebenernya awalnya itu kerja sebelum menikah gitu. Saya kerja di bank, kemudian ketika menikah saya berhenti kerja karena suami saya tugasnya pindah-pindah gitu. Dan kita juga satu kantor, jadi memang harus ada yang keluar. Nah, setelah saya berhenti kerja ini, saya pengen ngapain ya gitu kan. Nah, terus dulu lihat YouTube nih, lihat YouTube. Terus waktu itu Ko Rico lagi ngasih kayak trik-trik gratis gitu dulu. Dulu masih jaman Tokopedia gitu ya, sekitar tahun 2016. Itu masih Tokopedia gitu, lagi rame banget. Nah, waktu itu saya ikutin triknya Ko Rico untuk hosting 50 setiap hari. Dan itu pasti ada orderan. Dan itu yang saya lakuin dan ada orderan gitu. Akhirnya keterusan sampai saya punya 62 toko dulu. Tapi karena ada resi cashless, waktu itu akhirnya berhenti karena supplier saya waktu itu dia nggak punya toko selain di Tokopedia. Kemudian saya ikut lagi Niko Rico lagi ada apa ya gitu. Oh, ternyata dia lagi main bisnis custom. Oke, saya ikut lagi bisnis custom dan cuahnya gede gitu kan. Karena cuahnya bisa sampai 300 persen gitu kan. Nah, setelah itu, karena di bisnis custom ini kita mesti reset market, kemudian juga harus main di mis tertentu gitu. Mentok. Ketika udah kejual 700 casing, mentok. Nah, setelah mentok, baru saya mulai dengan bisnis pengharum yang mudah banget. Dan di sini yang saya suka, karena dulu saya drop shipper, bener-bener nggak mikirin apapun yang kayak packaging, terus produknya itu bagus apa enggak, gitu laku apa enggak, itu nggak pernah mikir. Semua pokoknya saya serahin ke supplier dalam hal ini, Koli-Koyang Handle, dan tim gitu kan. Nah, setelah itu, saya beralih sekarang ketika sudah tahu polanya gitu di marketplace Shopee, saya stok sendiri. Stok sendiri, ya itu berubah posisi menjadi agen, gitu. Oke. Dan melayani pengiriman drop shipper juga, reseller juga, gitu. Jadi sekarang istilahnya udah lebih naik ya, maksudnya pengalaman bisnisnya naik, gitu. Oke mbak, drop shipper itu kan masih dianggap uang kecil lah ya. Semua orang bisa, gampang, tapi duitnya nggak ada. Ini gimana mbak, apa yang harus dibenahi nih? Sebetulnya yang harus dibenahi itu mindset-nya sih. Ya, maksudnya gini, ada prosesnya kan. Jadi gini, kalau misalnya nggak punya pengalaman bisnis, karena dulu saya kan karyawan, keluarga saya juga rata-rata itu bekerja, gitu ya. Jadi memang nggak ada mindset bisnis sama sekali. Jadi kalau misalnya mindset-nya drop shipping itu, sebetulnya kecil uangnya itu pertama harus dibenahi dulu mindset-nya. Drop shipper itu adalah langkah awal. Langkah awal buat teman-teman yang nggak bisa, yang nggak biasa bisnis untuk belajar alur bisnisnya, gitu. Nanti kalau udah mulai lihai, gitu kan, pasti pengen naik kelas. Nah, kesempatannya itu jadi agen, kita stok barang. Dan nanti kalau pengen naik kelas lagi, juga ada kesempatannya lagi, gitu. Gitu, Torito. Benar, makanya ada bisnis yang dia full drop ship, tapi iklannya bisa sampai jutaan, puluhan juta. Tapi ada juga produk-produk yang memang dia jadi drop ship, terus dia stok dikit-dikit, jadi reseller, lama-lama jadi agen. Ini stok banyak terus terima reseller, gitu ya. Tapi seorang drop shipper di awal harus nggak sih punya visi-misi atau goal, gitu, untuk menjalankan bisnis, apa sekedar jualan aja sih? Pertama, seorang drop shipper itu harus punya mindset bahwa sampai kapan dia akan belajar pola bisnis, pola bisnis yang menjadi drop shipper. Setelah dia udah ngerti, gitu kan, dia naik kelas lagi, gitu. Target income, target lama dia belajar, itu dia yang menentukan. Dan lawannya tuh diri sendiri, gitu sih, Toriko. Rasa males, rasa nggak mau belajar, rasa kayak, aku tahu kok, gitu. Itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi setiap kita mentok, kita harus belajar lagi dari awal, gitu. Pasti ada yang nggak kita lakuin nih, yang di awal dilakuin, kita nggak ngelakuin sekarang. Dan kemudian dari Toriko itu punya produk baru waktu itu, namanya Pengharum Copy Bali Spray, gitu. Nah, ini karena saya lihat waktu itu bagus dari segi fotonya, gitu ya. Terus juga marketing tip-nya tuh kayak ada skripsinya jelas, gitu. Ini kayaknya boleh dicoba nih, gitu. Udah gitu harganya murah, karena kan cuma Rp10.000, gitu. Kalau Rp10.000 kan ibaratnya orang ngeluarin satu lembar, dia udah dapet barang, gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya sempat coba satu kali buat di mobil, dan ternyata itu wanginya enak banget, gitu. Ini kok wanginya manis-manis kopi, gitu. Ya udah, akhirnya saya coba untuk testing di Shopee, itu saya pakai gambar dari Corico, pakai video, dan deskripsinya juga. Pokoknya semua udah disiapin, sama Corico saya pakai, gitu ya. Waktu itu memang belum ada penjualan, dan saat itu di Shopee itu, di marketplace itu udah ada yang jual dengan harga Rp3.000 sampai Rp5.000, gitu. Jadi, saya pasang harga itu sebetulnya lumayan tinggi pada saat itu. Saya coba pada saat itu pakai sistem manual, dinaikin 4 jam sekali, gitu ya. Karena belum ada hasil, saya coba testing menggunakan iklan. Saat saldo waktu itu sekitar udah habis Rp75.000 sampai Rp100.000, itu baru ada penjualan. Kemudian review, udah mulai banyak, dan akhirnya Alhamdulillah, dari bulan Desember itu hanya sekitar 12 piece yang terjual. Di bulan Januari itu sekitar 296 piece. Oh, langsung ningkatnya drastis ya? Drastis banget ningkatnya. Oke, itu gara-gara trik apa, Mbak, bisa naik segitu? Triknya sebetulnya nggak ada, cuma intinya kita optimasi di judul produk, gitu ya. Terus pakai foto yang bagus, kemudian juga ada video yang disiapkan sama Corico & Team, itu saya pakai. Destripsinya juga disesuaikan lah, gitu kan. Kita akhirnya tahu nih, kira-kira deskripsi yang bagus tuh kayak gimana, gitu kan. Itu dimodit di situ, itu aja sebetulnya permainannya. Jadi, betul-betul kalau memang teman-teman di sini nggak punya stok produk, gitu ya, Pastikan bahwa supplier yang akan kita gunakan produknya kita jual, itu mereka menyiapkan foto produk, video, dan deskripsi yang bagus itu aja. Kita nggak apa-apa nggak stok produk, tinggal pesen ke mereka, gitu kan. Terus kita pakai resi cashless dari Shopee, kemudian dikirim sama si suppliernya, gitu. Itu nggak apa-apa, asalkan mereka memang sudah bagus ya, maksudnya dari segi menyiapkan foto produknya, videonya, deskripsi produknya jelas, gitu. Dan memang kualitas produknya bagus, yang paling utama sih kualitas produknya Corico. Oke, berarti gini ya, intinya si supplier ini harus memastikan produknya ini bener-bener bisa dijual, karena tugas riset itu ada di supplier. Nah, kebanyakan supplier itu menyediakan barang ribuan, tapi ternyata ribuan itu nggak semuanya bisa dijual. Nah, terus setelah si supplier memastikan risetnya bagus, produknya bagus, dia harus memastikan produknya ada merek, ya kan. Karena kalau nggak ada merek, yang terjadi di lapangan banyak yang jual banting harga, meskipun kualitasnya lebih rendah, kan. Jadi, reseller nggak punya margin. Nah, setelah itu barulah si reseller memakai marketing kit ya, foto, video dari si supplier, dan mengoptimasi di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, misalkan. Terus dari Mbak Ana ada ngiklan nggak? Terus rumusnya kayak gimana, Mbak, kalau misalkan pemula mau ngiklan, kita bicara optimasi. Optimasi itu bener-bener dari riset kata kunci di judul produk, gitu ya. Dan bagaimana itu kreativitas lah, setiap hari kita harus ngeliatin CTR, ngeliat data iklan, gitu. Bener-bener cuma mikirin seorang dropshipper itu gimana produk ini terjual. Dari riset kata kunci, ganti-ganti foto dan video, dan itu semua kan foto, video itu sudah disediakan sama supplier. Dalam hal ini, Corico, gitu. Mbak, kalau riset kata kunci detailnya gimana ya? Misalkan pertama saya buka Shopee dulu, terus saya cari namanya, atau saya ngasal aja, gitu. Riset kata kunci itu yang pertama, sebetulnya Shopee menyarankan ada merek, gitu kan. Ada merek, tapi pada saat itu saya nggak pakai merek. Jadi saya langsung, yang penting buat saya kata kunci itu terbaca. Jadi misalnya pengharum kopi balis sprey 30 mili, terus spasi, garis miring, spasi lanjutkan. Jadi nggak ada yang namanya spam kata-kata. Pakai spasi, garis miring, spasi, terus kita mau apa? Misalnya pengharum mobil, itu kan pengharum kopi balis sprey aja, terus pengharum mobil, apa-apa. Terus spasi di-fullin sampai 100 karakter. Oh, supaya orang kalau mencari pengharum mobil, atau parfum mobil, atau pengharum itu semua masuk ya? Masuk, iya. Jadi waktu itu saya modal untuk testing, saya taruh budget nih kalau Riko 100 ribu. Saya taruh 100 ribu, ya. Enggak, itu ditaruh aja 100 ribu di saldo iklan. Nah, terus setelah itu saya biarin, gitu. Nah, karena pada saat itu mungkin nggak mahal, gitu. Nggak ngerti juga ya, kan? Karena pesannya 3 ribu, 5 ribu, gitu kan. Saat itu produknya nggak ada yang nge-klik, gitu. Terus, tapi saya nggak menyerah. Saya berusaha ganti kata kunci, lah. Terus ganti foto, gitu. Oh, ternyata kalau pakai video itu yang lihat lebih rendah, gitu. Saya hapus videonya, terus ganti fotonya yang lebih terang. Pokoknya Gonta ganti. Terus ganti fotonya pakai border. Dikasih tulisan apa, gitu. Nah, akhirnya setelah saldonya sekitar 75 ribu, waktu itu ada pembelian. Ada pembelian, terus dia kasih review. Akhirnya rame, pokok Riko. Jadi, dari ini benar-benar nggak ada efek order. Jadi, misalnya saya nyuruh orang buat order, nggak ada. Jadi, memang murni kayak gitu. Ada orang terus order, dia kasih review bagus. Pembelian kedua di bulan Desember itu. Nah, setelah itu, jadi biaya iklannya itu turun, turun, turun. Setelah itu CTR-nya naik dan konsisten, gitu. Jadi, di bulan Desember itu, saya CTR itu masih 0,72. Masih jelek banget, gitu. Nah, di bulan Januari, ketika orderan itu naik sampai 296, itu CTR-nya itu 2,9, rata-rata. Jadi, per bulan ya, per bulan. Nah, naik turun kan dia, karena kan Shopee itu kayak misalnya bulan per bulan itu rame di tanggal 1 sampai 5. Ntar pertengahan agak sepi, gitu. Nah, itu rata-rata sekitar 2,9 persen CTR-nya. CTR itu yang ngeliat dan yang ngeklik, kayak gitu, kok Riko. Dan kalau di dashboard, teman-teman bisa lihat juga, itu ada orang yang nyimpen di keranjang dan dia memutuskan membeli. Itu kita bisa lihat datanya. Nah, kalau misalnya orang yang ngeliat, kemudian dia masukin ke keranjang, tapi nggak beli, itu naik. Nah, kita mesti cari tahu nih, apakah gambarnya mesti diganti, apakah mesti taruh video, atau mesti tambahkan foto selekgram. Nah, itu semua udah disediain. Kita tinggal pakai, tinggal kitanya aja terus bereksplorasi. Oke, Mbak, insight apa yang didapatkan di best practice-nya nih? Kalau foto harus pakai border, kalau lebih baik pakai video artis, khusus studi kasus Mbak Ana ya? Tapi ingat ya, teman-teman, ini jawaban untuk produk pengharum. Berbeda lagi kalau produk yang lain, tapi teman-teman bisa belajar polanya. Oke. Kalau yang saya amati untuk winning campaign-nya, itu saya pakai border, terus saya tulis di situ kayak bisa COD, terus gratis ongkir ekstra, ready stock, gitu. Itu ditulis, dan saya kasih warnanya itu warna Shopee. Itu yang winning. Itu yang sekarang udah kejual 800-an lebih, gitu. Dan ada beberapa produk lain yang memang, karena ini udah winning, gitu ya, kalau jadi saya beli botol yang lain, jadi yang lain itu nggak saya pakai. Dan jadi keikutan aja, kalau orang dulu ini, dia jadi kayak beli botol apel, beli botol spray, gitu. Mereka beli sendiri produk lainnya ya? Ya, meskipun kita nggak iklankan. Berarti, gara-gara Mbak Ana fokus baru satu produk aja, udah kejual ribuan. Berarti gimana kalau produknya makin banyak dioptimasi ya? Intinya ya, teman-teman ya, sukses berpola, gagal juga berpola. Jadi Mbak Ana ini menggunakan polanya. Yang penting polanya, kalau iklan jelek, ganti gambar, ganti video, semua kan ada datanya. Teman-teman tinggal testing sendiri, dan ini gratis. Ini ilmu mahal nih, kalau di workshop dijualnya jutaan nih. Makanya kita share gratis di sini ya. Oke Mbak Ana, siap, makasih Mbak. Kalau gitu, udah oke. Makasih ya Mbak Ana, atas waktunya. Oke, itu dia penjelasan dari Mbak Ana. Bermanfaatkan, Anda bisa langsung praktekkan. Nah, itulah hal pertama yang mau saya ajarin pada Anda tentang ide jualan, cara memasarkan, dan mencari trend terbaru. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin ada di dalam pikiran Anda. Apakah bisa saya menjadi seorang dropshipper yang kedua, yang nggak banting-bantingan harga, ada komunitasnya, dan saya bisa jualan dengan margin yang tinggi? Jawabannya adalah bisa. Jadi saya sedang membuat sebuah program bernama 7harilangsungclosing.com di mana di program ini, Anda akan belajar mendapatkan uang dari trik-trik yang saya ajarkan dan terbukti berhasil bikin Anda dapat uang selama 7 hari. Nah, misalnya ya, seperti trik coverselling yang bisa bikin orang beli tanpa Anda harus capek jualan. Juga ada trik optimasi Shopee tanpa iklan dan masih banyak trik lainnya. Nah, program ini berbayar atau gratis? Program ini gratis karena Anda hanya perlu membayar biaya pendaftaran di dropshipaja.com saja. Dan kebetulan, dari tanggal 13 Mei 2021, kita sedang mendapatkan promo pendaftaran dari Rp150.000 menjadi Rp99.000. Jadi, nanti ketika Anda daftar, Anda nggak perlu bayar Rp150.000, tapi Anda bayar Rp99.000 saja untuk pendaftaran dropshipaja.com dan Anda sudah bisa mendapatkan materi 7 hari langsung closing. Jadi, Anda kalau yang mau daftar, Anda bisa langsung ke 7harilangsungclosing.com. Tapi, apa saja sih yang bakal Anda dapatkan kalau bergabung ke program ini? Yang pertama adalah akses ke dropshipaja.com. Nah, di sini, buat yang nggak tahu, Anda bisa dapatkan akses ke berbagai produk pasti laris yang tinggal Anda jual dan pasarkan. Bukan jutaan produk yang nggak dipilih-pilih ya, karena di luar sana saya tahu lah, banyak orang yang menawarkan Anda peluang sejenis, tapi pada saat dicek produknya nggak terbukti ke laris, juga barangnya hancur, juga di semua tempat dia lebih mahal dibandingkan yang lain. Jadi, di sini kita benar-benar kurasi. Terus juga Anda bakal dapetin marketing kit lengkap, jadi kalau Anda jualan kan pasti butuh foto, butuh video dan materi produk ya. Jadi, kita udah siapin, tinggal jualan saja. Terus juga kita ada kelas bimbingan, jadi bimbingan ini Anda akan kami ajarkan 7 hari, langsung closing. Ini adalah sebuah program yang sebelumnya tuh udah kita riset ya, kita coba sendiri jualan, dan berhasil metodenya kita ajarin, kita rangkum supaya orang-orang tuh bisa jualan 7 hari, minimal ada penjualan. Nah, sehabis 7 hari, kita nggak tinggalin Anda begitu saja. Tapi Anda tetap mendapatkan bimbingan selama 1 tahun melalui Zoom, terus juga ada materi video dan komunitas untuk tanya-jawab. Enak kan? Terus juga ada fitur partner kota. Nah, bedanya dropship aja dengan yang lain adalah, si dropship aja ini menyediakan fitur di mana Anda bisa order produk dari seluruh agen di seluruh Indonesia. Jadi misal gini ya, Anda misalkan punya konsumen di Medan, dan Anda tinggal di Jakarta. Kan ongkos kirim dari Jakarta ke Medan tuh mahal ya, bisa sampai 37 ribu rupiah. Otomatis konsumen waktu ditanya, ongkirnya berapa? Saya mau beli dong. Dia pasti nggak mau beli, karena harganya mahal. Makanya, Anda bisa order lewat agen Medan. Sehingga, ongkir yang tadinya 37 ribu, bisa cuma dari Medan ke Medan sekitar 8 sampai 10 ribu. Dan barangnya lebih cepat sampai juga kan, kalau dari Medan ke Medan. Jadi, Anda mau tinggal di luar negeri sekalipun, bisa aja Anda dropship atau beli satuan atas nama toko online Anda, ya, melalui agen-agen dropship aja di Indonesia, atau disebut sebagai fitur partner kota. Terus juga ada komunitas online yang aktif, jadi kalau ada kendala dan keluhan, ada teman-teman yang siap bantu Anda di dalam komunitas. Jadi, kita satu sama lain bukan kompetitor, tapi kita juga saling berbagi motivasi dan tips jualan. Oke, jadi buat Anda yang mau join, nanti bisa langsung kunjungi 7harilangsungclosing.com, atau kalau pendaftarnya sudah ditutup, dan promonya sudah berakhir, sayang sekali, tapi Anda kalau mau benar-benar masih mau join, Anda bisa langsung ke dropship aja.com dengan harga normal, yaitu 150 ribu rupiah ya. Oke, teman-teman, semoga video yang saya share bisa bermanfaat. Tadi ya, Anda silakan pilih, Anda mau pakai cara yang pertama, atau cara yang kedua. Pilihan ada di tangan Anda, itu terserah Anda mau yang mana, yang penting saya sudah kasih jalan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini, untuk mendapatkan video dari saya berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax